Halo teman-teman semua, jadi ada pertanyaan di Facebook group JavaScript Indonesia pertanyaan soal gimana caranya dia ngoding dengan ES6 ke atas tapi tetap compatible dengan browser-browser versi lama yang hanya support ES5 Nah, yang kalian perlukan adalah menggunakan Bebel Jadi apa itu Bebel? Jadi Bebel ini sebenarnya adalah JavaScript compiler atau transpiler yang memungkinkan mengubah kode-kode yang tadinya ES6 ke atas menjadi ES5 seperti ini Nah, ini dia kalian bisa baca detail-detailnya gimana cara pakainya masuk ke setup disini lalu misalnya saya mau menggunakan CLI Nah, klik di CLI nanti ikuti instruksi bagaimana cara installnya Nah, disini kita langsung aja coba praktekan kita initialize dulu menggunakan npm init miny supaya ada file package.json disini Berikutnya kita install package yang kita butuhkan yaitu ada Bebel core lalu ada Bebel CLI Berikutnya ada Bebel node Bebel satu lagi preset preset INV seperti ini dan juga kita butuh .mon agar developmentnya lebih enak nantinya Nah, ini kita tunggu hingga proses instalasinya selesai Oke, proses instalasinya sudah selesai kalau kita cek lagi di dokumentasinya dia butuh file .bebelrc ini kita copy aja lalu kita buat .bebelrc disini kita paste yang sudah kita copy tadi lalu kita edit file package.json disini kita tambahkan script baru namanya misalnya adalah build yang mana build ini isinya adalah Bebel lalu diikuti dengan file-nya apa yang mau kita indikkan nanti misalnya ada src folder yang mau kita jadikan source code-nya lalu diikuti dengan min-d artinya output directory-nya apa misalnya output directory-nya adalah disk seperti ini lalu berikutnya kita tambahkan juga perintah serve yang mana nanti digunakan untuk development nah disini kita akan menggunakan nodemon lalu diikuti dengan eksekusi kode bebelnode seperti ini lalu nama filenya adalah source main.js seperti ini nah sekarang kita buat folder src di dalamnya ini kita buat file main.js nah disini saya akan coba buat kode sederhana aja kita akan import kode dari suatu file namanya misalnya sum seperti ini dari file sum.js seperti ini oke lalu berikutnya kita buat variable namanya run lalu di dalamnya sini kita menjalankan perintah hanya console.log lalu sum 1,1 seperti ini oke jangan lupa kita jalankan run-nya lalu kita buat file sum.js ini sum src sum.js disini kita buat export default suatu function namanya sum yang mana dia punya a dan b lalu di dalamnya ini return a plus b seperti ini nah ini adalah export default adalah kode di is yang baru sekarang kita coba jalankan dengan menggunakan perintah npm run build nah nanti dia akan compile dua file lalu kita cek folder yang baru dibuat namanya disk disini kalau kita cek isi dari folder disk ada dua file sum dan main kalau kita lihat di main nah dia akan compile kode-kode ini menjadi kode yang bisa dibaca oleh es5 nah kalau kita cek juga di file sumnya dia juga membuat kode-kode yang bisa dibaca oleh es6 nah untuk menjalankan perintah ketika development kita bisa menggunakan perintah npm run serve seperti ini nanti dia akan menjalankan not mon nanti kita bisa edit-edit kodenya dia akan langsung keluar kodenya apa nah tadi misalnya ada kode 1 plus 1 hasilnya seharusnya adalah 2 disini langsung bisa kelihatan hasilnya oke gitu aja kalau kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya thank you